kita masuk ke bagian berikutnya yaitu model matematika pertama kita akan coba mempelajari model matematika secara umum dan model MM1 model sistem antrian seperti ini sudah kita ketahui ada arus kedatangan ada pelayanan C, ini adalah jumlah server bisa simbolnya C bisa S, bisa N kadang-kadang ya lambda ini adalah jumlah rata-rata kedatangan per satuan waktu jadi satuannya adalah misalnya 5 mobil per jam 2 orang per menit jumlah kedatangan per satuan waktu oke, seperti ini W, ini nanti ada simbol-simbolnya yang bisa kita pelajari oke, model sistem antriannya kita akan mencoba mempelajari notasi kendal notasi kendal seringkali dituliskan hanya 3 huruf saja 3 komponen kemudian pertama kedua dan ketiga kemudian notasi pertama itu menggambarkan ada tipe kedatangan mengikuti sebuah distribusi jika M artinya distribusinya adalah puasong artinya kita ambil contoh yang paling mudah adalah jalan tol misalnya ya maka mobil yang datang itu datang dengan distribusi puasong notasi kedua menggambarkan distribusi tingkat pelayanan kalau hurufnya M artinya juga distribusinya adalah puasong juga seperti itu jadi pelayanannya puasong artinya gardu yang melayani di jalan tol itu misalnya itu dengan distribusi puasong notasi tiga menentukan jumlah fasilitas jika satu artinya jumlah gardunya adalah satu jumlah servernya adalah satu tapi kalau S atau C atau ya S atau C seringkali itu artinya lebih dari satu bisa jadi dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya notasi empat dan lima menggambarkan sumber populasi dan panjang antrian apakah terbatas ataupun tidak terbatas kalau I artinya tidak terbatas kalau F artinya terbatas kalau I yang pertama ini artinya sumber populasinya berapa kalau jalan tol tentu populasinya tidak terbatas mobilnya banyak-banyak sekali dan ini adalah panjang antriannya apakah dibatasi atau tidak jalan tol juga infinite kalau bengkel ini finite kalau mungkin mahasiswa yang mengantri ini juga finite karena jumlah mahasiswa itu terbatas nanti kita akan coba mendalami di model satu dan model dua saja nah yang lainnya nanti kita bisa kembangkan lagi kadang ini juga bisa M ini diganti dengan huruf G dan makin banyak yang makin lebih menarik lagi model-model yang lebih menarik lagi oke nah performa dari sebuah sistem antrian dapat digambarkan dengan cara pertama kita harus tahu dulu rata-rata jumlah kedatangan dalam antrian yang lambangnya seringkali adalah lambda rata-rata waktu tunggu dari suatu kedatangan nah ini waktu tunggu nanti biasanya kita sebut dengan WQ ukuran prestasi ini juga untuk memutuskan jumlah pelayanan yang harus diberikan berapa gardu yang harus dipasang perubahan yang dilakukan dalam kecepatan pelayanan ataupun perubahan lain dalam sistem antrian oke sehingga kita bisa punya hitungan yang tepat berapa sebenarnya jumlah pelayan berapa jumlah server berapa jumlah gardu berapa jumlah pelayanan yang seharusnya disiapkan dengan sebuah target waktu tunggu oke ini adalah lambang-lambang ya paling mudah ya yang harus selalu kita ingat adalah lambda adalah datang mu adalah melayani oke rata-rata kedatangan kendaraan lambda jumlah kedatangan persatuan waktu kalau 1 per lambda kebalikannya berarti jumlah rata-rata waktu antar kedatangan satuannya adalah waktu saja menit misalnya sama juga mu juga seperti itu logikanya 1 per mu juga kebalikan dari mu rho adalah faktor penggunaan pelayan proporsi waktu pelayan ketika sedang sibuk pn adalah probabilitas bahwa sekian satuan kedatangan dalam sistem rata-rata jumlah satuan dalam yang ada dalam rata-rata panjang antrian itu juga bisa ya kemudian nah seringkali kita akan coba bergabar dengan ada huruf L dan W L itu artinya length artinya panjang artinya bisa disebut dengan jumlah kalau kita lihat ada L itu artinya jumlah jumlah kendaraan jumlah mobil jumlah orang yang mengantri maupun dalam sistem kalau dipasangkan dengan huruf S artinya itu adalah panjang sistem S itu artinya sistem Q itu artinya adalah antrian kalau L S artinya adalah panjang dalam sistem atau rata-rata jumlah jumlah yang mengantri jumlah yang berada berada jumlah satuan dalam sistem entah mobil entah orang yang dia terlibat dalam antrian kalau L Q bagaimana nanti ada L Q ya L Q berarti rata-rata jumlah satuan dalam antrian oke itu ya jadi jumlah rata-rata satuan dalam antrian kalau L Q kalau W artinya wait artinya berarti satuan adalah waktu maka rata-rata waktu tunggu Q artinya dalam antrian satuannya menit jam detik W S W itu wait berarti menit waktu S itu dalam sistem berarti rata-rata waktu tunggu dalam sistem apa beda sistem dan antrian kalau antrian itu adalah ketika dia menunggu kalau sistem itu adalah ketika menunggu dan ketika dilayani jadi jumlah kendaraan dalam sistem pasti lebih banyak daripada jumlah kendaraan dalam antrian karena jumlah kendaraan atau jumlah entitas yang dilayani dalam sistem adalah jumlah yang di dalam antrian ditambah yang ada di dalam sistem yang sedang dilayani oke lambda adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang persatuan waktu mu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani persatuan waktu tadi bisa ya sudah kita pelajari P0 artinya probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem oke nanti ada juga ada rho juga identitas fasilitas pelayanan dan S itu jumlah fasilitas pelayanan bisa kadangkala N atau C oke kita akan coba nanti pelajari MM1 oke ini rumus-rumusnya nanti kita bahas di video berikutnya selamat menikmati